Musibah tebing longsor terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Karena akibat longsornya tebing menimpa dua rumah warga yang tepat berada di samping bawah tebing, yang mengakibatkan rumah tersebut rusak di bagian atap samping rumahnya. Petugas BPBD, TNI Polri dan Satpol PP serta warga tengah mengevakuasi material longsoran tanah dan gundukan pohon bambu yang menutup akses jalan utama, juga menimpa dua rumah warga di Blok Omas, Desa Liang Julang, Majalengka, Jawa Barat. Tebing setinggi 40 meter dengan lebar 10 meter ini longsor akibat diguyur hujan deras serta tak kuat menahan terpaan air hujan. Longsoran tebing terjadi di dua titik, yaitu di RW 5 dan RW 7 Blok Omas yang menumbangkan gundukan pohon bambu dan material tanah serta batu. Warga dan petugas gabungan berusaha membersihkan longsoran tanah dengan cara memasukkan material tanah ke dalam karung. Sementara tujuh rumah di wilayah RW 5 yang berada di atas tebing juga terancam longsor karena lokasinya sangat dekat dengan tebing yang telah longsor. Tugas kemudian menghimbau pada para warga sekitar tebing untuk segera mengungsi. Yang jelas karena memang posisi tebing itu kurang lebih 40 meter terus tanah-tanah yang ada di sekitarnya itu lempuk akibat hujan yang deras, akibatnya ya kejadian longsoran. Ini kejadian yang ketiga Pak, yang ketiga termasuk ini mungkin yang paling parah karena menimpa dua rumah yang berada di Blok Omas. Kemudian yang terancam rumahnya tergerus di RW 5 itu kurang lebih tujuh rumah. Menutup aspek jalan kurang lebih 450 meter yang menghubungkan LRW Omas, Lantanegara menuju jalan satu yaitu ke Blok Luar Utara dan Pak Ruman. Kami tetap koordinasi dan membantu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitarnya untuk tetap waspada sekaligus mengaktifkan KAMTIBAS. Kita sudah koordinasi ke pihak BPPD, ke PSDA pun lula. Kami tetap menghimbau mengharapkan masyarakat itu pindah atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.